Banyak diantar kalian yang mengeluhkan bahwa layar hape kalian itu berwarna kuning atau kekuningan. Apakah itu rusak? Bersama gue Bagus, ini adalah cara melakukan kalibrasi warna layar biar nggak kuning lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, layar kuning atau kekuningan itu biasanya terjadi pada kalian yang menggunakan layar jenis OLED, AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, atau apapun itu yang ada LED-LED-LEDnya. Nah, sebenarnya permasalahannya adalah ini bukan rusak, tapi memang kalibrasi warna yang secara default dilakukan oleh pabrikan. Setiap kalian membeli sebuah hape, itu setiap pabrikan punya kalibrasi warna yang masing-masing, dan ya beberapa diantaranya berwarna kuning, dan bisa aja kalibrasi itu terjadi setelah kalian pertama kali beli atau melakukan update. dan banyak yang tidak nyaman dengan warna kuning itu, termasuk gue sih sebenarnya, meskipun warna kuning itu lebih kesannya warm, lebih hangat, dan sepertinya lebih ramah gitu buat mata. Tapi buat kalian yang nggak suka warna kuning, ada solusinya, yaitu melakukan kalibrasi warnanya. Permasalahannya adalah, tidak semua merek smartphone itu punya cara yang sama. Di sini gue cuma bisa pakai 2 hape dari 2 merek yang berbeda aja, yaitu Oppo dan Samsung, dengan asumsi bahwa 2 merek ini yang cukup banyak penggunanya di Indonesia. Tapi buat kalian mungkin yang tahu cara di Xiaomi, Realme, Vivo, ataupun hape lain, boleh tulis di kolom komentar ya, tolong bantu teman-teman yang lain. Oke, langsung aja yang pertama, dari Samsung dulu ya, Samsung ini gue pakai Note 10+. Oke, ini untuk Note 10+, kebetulan ketika gue pertama kali dapet, itu udah gue langsung kalibrasi, karena ya pas gue pertama kali nyalain itu warna kuning, dan gue nggak gitu suka. Lalu gue lakukan kalibrasi, caranya bagaimana? Untuk Samsung ini kebetulan gue pakai One UI, yang udah Android 10, masuk aja pengaturan atau setting, lalu ke tampilan, lalu ke mode layar. Nah, di mode layar ini ada beberapa pilihan. Nah, by default biasanya pakai yang alami, dan yang alami ini warnanya kuning gitu, dan gue nggak gitu suka. Bisa langsung ke yang mode hidup. Nah, di hidup ini bisa kalian geser-geser nih, bisa mau kuning banget, atau biru banget. Tapi, gue lebih suka di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kalian merasa ini belum warnanya sesuai yang inginkan, kalian bisa langsung ke pengaturan lanjutan. Di sini kalian bisa ngatur nih, red, green, and bluenya, sampai dapet warna yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian nggak ngerti, ya bayarin aja, mentokin aja, semua ke kanan, lalu pilih yang keseimbangan putih ini, ya terserah mau kemana. Kalau gue lebih prefer yang agak biru-biruan. Kalau udah, ya udah, gitu aja caranya sebenernya. Kalau di Samsung, perangkat Samsung ya. Kalau misalkan yang lain, kayak gini juga nggak caranya. Setau gue sih sama aja, karena sama-sama One UI yang udah Android 10. Tapi kalau misalkan ada beda, boleh tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk Samsung. Bagaimana untuk Oppo? Di sini gue pake Oppo Reno 4F. Ya, reviewnya juga ada banyak banget nih. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk di Oppo Reno 4F? Tinggal masuk. Cara gampang banget, tinggal masuk ke setting aja. Ke Display and Brightness. Lalu ke, nah ini Screen Color Temperature. Kalau di Oppo Reno, setau gue pas pertama kali gue nyalain sih, warna nggak kuning ya. Tapi mungkin aja kalian mau melakukan kalibrasi warna. Itu defaultnya begini. Kalian bisa, kalau mau kekuningan tinggal geser ke warmer atau lebih hangat. Kalau mau biru tinggal ke cooler atau lebih dingin. Untuk Oppo begini aja sih, caranya gampang banget. Seperti tadi gue bilang, Untuk saat ini gue cuma bisa menggunakan 2 merek HP aja. Yaitu Oppo dan Samsung. Karena cuma itu yang ada di tempat gue saat ini. Tapi buat teman-teman lain mungkin yang punya HP lain dan tahu caranya. Mungkin dari Xiaomi, Realme, Vivo, dan lain-lain. Boleh juga tulis di kolom komentar. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrun.grid.id. Untuk update berita teknologi dan teknologi terkini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video nextrun berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.